Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris Uda Puzzle. Sudoku pemula hari ini adalah Japan Hisam Sudoku dengan judul puzzle-nya adalah Chocolate Jaune yang dibuat oleh Philip Newman. Kalau kalian pernah dengar tentang nonogram, Japan Hisam sangat mirip dengan puzzle tersebut ya. Tapi dia memberikan informasi tentang jumlah total dari angka-angka. Japan Hisam ini juga awal mulanya itu kalau nggak salah debut sebagai non-sudoku ya. Cuman karena banyak kemiripan di sini, diadaptasi menjadi varian sudoku juga. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget sih untuk bermain puzzle hari ini. Tapi kalau kalian mungkin baru pertama kali untuk bermain Japan Hisam Sudoku ini, mungkin agak sedikit membingungkan ya. Tapi nanti saya akan coba untuk memberikan contoh-contoh juga untuk menjelaskan peraturannya. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle-nya juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di dalam setiap kotak 3x3, dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari Japan Hisams, petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah total dari grup petak terhubung, satu petak atau lebih, yang diarsir pada baris atau kolom tersebut. Dan terdapat jarak berupa petak yang tidak diarsir di antara grup untuk petunjuk yang berbeda di baris atau kolom tersebut. Dan yang terakhir juga, petunjuk harus muncul sesuai urutan dan semua petunjuk telah diberikan. Kita lihat contohnya di sini. Jadi, misalkan ada petak arsiran seperti ini. Jadi tugas kita itu harus mengarsir beberapa petak pada Sudoku ini, sehingga nantinya bisa ada grup-grup yang berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Misalkan contohnya di baris ini, ada grup yang berjumlah 4, ada grup yang berjumlah 5, itu merupakan grup satu petak, tapi kalau petaknya terhubung seperti ini, yang berada di barisnya, itu akan menjadi sebuah grup sendiri dan ini akan berjumlah 7 untuk grup petunjuk di luar grade ini. Ini bukan sebuah grup ya, kita hanya melihatnya full fokus pada suatu barisnya atau full fokus pada suatu kolomnya saja untuk masing-masing petunjuk di sini. Jadi kalau di baris ini, bakal ada petunjuk yang berjumlah 4, berjumlah 5, dan grup yang berjumlah 7. Dan ini menjadi grup sendiri nantinya untuk petunjuk kolom ini misalkan berjumlah 3. Dan untuk grup ini, kita juga harus muncul sesuai urutannya ya. Jadi 4 duluan yang muncul, kemudian ada grup yang berjumlah 5, dan kemudian muncul grup yang berjumlah 7 dalam baris tersebut. Jadi dia harus muncul sesuai dengan urutannya. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, dan ini juga dari kiri ke kanan ya, untuk yang berada pada kolomnya. 4 duluan, 5 duluan, kemudian 7. Dan masing-masing grup ini itu harus dipisahkan ya. Dengan minimal ada 1 petak yang tidak diarsir di antara dari kedua petunjuk yang berbeda. Jadi ada 4 di sini, kemudian ada jarak, kemudian ada grup yang berjumlah 5, ada jarak lagi, minimal 1 petak. Kalau ini lebih dari 1 petak juga nggak apa-apa. Dan kemudian ada grup lagi yang berjumlah 7. Contoh lagi di kolom ini misalkan ada grup yang berjumlah 6, kemudian ada grup yang berjumlah 20. Ini merupakan semua petak yang terhubung, maka akan menjadi sebuah grup sendiri. Jadi kemudian ada petak yang tidak diarsir, dan kemudian dilanjutkan dengan petunjuk yang berjumlah 8 grupnya. Dan yang terakhir itu, semua petunjuk telah diberikan ya. Jadi kalau di kolom ini misalkan, karena hanya ada 1 grup saja yang berjumlah 4, tidak boleh ada grup lain untuk di kolom tersebut. Kita sudah punya 1 yang berjumlah 4 untuk grupnya, maka sesuanya tidak bisa diarsir lagi atau akan menjadi grup yang baru. Dan itu nggak boleh. Semua petunjuk telah diberikan. Jadi di kolom ini hanya ada 1 grup saja yang berjumlah 4. Semoga jelas untuk peraturannya, mari kita langsung saja untuk research timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kita mulai dulu dari yang simpel dulu lah ya di sini. Karena kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dan dalam suatu kotak 3x3, itu memuat seluruh angka dari 1 sampai 9, dan kalau kita jumlahkan seluruh angka tersebut, akan selalu berjumlah 45. Maka di kolom ini, pasti harus selalu mengarsir seluruh petak pada kolomnya, agar bisa berjumlah 45. Sama juga di kolom ini, kita punya 45 lagi, dan di baris ini juga sama, kita punya 45. Dan sekarang petunjuk itu telah selesai, maka saya akan coba untuk tandakan dengan merah di sini. Oke. Mungkin kita mulai di baris ini dulu untuk kelanjutannya. Kalau kita lihat itu, supaya dia bisa muncul sesuai urutannya kan ya, dia harus ada grup yang berjumlah 2 dulu. 2 itu hanya bisa dicapai dengan hanya ada 1 petak saja kan ya. Tidak bisa dia merupakan menjumlahkan 2 petak karena kita menggunakan angka yang berbeda, tidak bisa 1 tambah 1. Di baris ini tidak boleh ada angka yang berulang. Dan sudah ada grup yang berjumlah 2, maka kita butuh minimal jaraknya 1 petak dari grup yang berbeda. Nah, kemudian untuk mendapatkan jumlah 42, kita harus selalu mendapatkan minimal 7 petak yang diarsil agar bisa mencapai jumlah minimal dari 42. Dan itu sudah pasti sekarang harus 7 petak. Dan sekarang kita bisa menggunakan 45 lagi untuk kalkulasinya. Ada 42 tambah 2 sudah mencapai 44, maka kita butuh 1 di sini agar bisa mencapai 45. Jadi ini sudah pasti selesai ya. Kalau kita menggunakan matematika, ini sudah pasti berjumlah 2 tambah 1 tambah 42 di sini. Itu adalah penjumlahan dari barisnya, jadi sudah pasti oke. Oke. Di kolom ini sekarang momen menarik, jumlah 4 itu dia bisa saja berjumlah 1 tambah 3 ya. Untuk petak arsirannya. Tapi karena sekarang sudah tidak ada 1 lagi, maka sekarang harus hanya 1 petak saja yang berjumlah 4. Jadi sekarang di kolom ini sudah selesai semua untuk penjumlahannya. Dan sekarang menariknya di seluruh petak ini ya. Kita bisa tahu bagaimana dia grup dari petak pertamanya ya. Karena dia harus meneruskan urutan, maka ini merupakan grup yang 1 petak saja dan berjumlah 4. Dan ini harus yang berjumlah 6. Ini berjumlah 8 di barisnya. Ini berjumlah 1, 3, 5, dan 7 untuk baris tersebut. Karena kita tidak bisa ekstern lagi. Kita tahu hijau ini merupakan petak yang tidak di arsir di sini. Oke. Lalu di mana lagi sekarang untuk lanjutannya. Di sini mungkin 41 dan 3 ya. Oh, tapi ya boleh saja aku dulu ya. Di kolom ini kita masih butuh angka 9 yang tersisa. 41 dan 3 ya. 41 itu tadi minimal mengambil 7 petak kan ya. Maka ini merupakan grup pertamanya. Maka kita harus mengambil petak ini. Dan memang harus 7 petak. Karena kita butuh membuat jarak dari grup ini dan grup yang berjumlah 3. Jadi memang harus minimal mungkin untuk jumlah 41. 41 tambah 3. Kita butuh 1 lagi untuk mencapai 45. Lalu. Oke. Ini kita punya 1. Dan kemudian kita bisa melihatnya dari segi bagaimana cara kita bisa mengeksternya ya. Karena ini sudah ada grup 1. Kemudian kita butuh grup yang 30. Dan grup 30 itu kita harus minimal mengambil 4 petak. Maka bisa kita ekstern untuk petak yang diarsir dalam baris tersebut ke 4 petak ini. Jadi ada banyak logika-logika seperti itu sih. Bagaimana cara kita bisa mengeksternya untuk grup-grup di sini nantinya. Lalu. 3. Ini juga sama. 22. Minimal mengambil 3 petak. 25. Untuk grup lanjutannya. 8. Kemudian 25. Mengambil 4 petak. Minimal. 6. 30. Mengambil 4 petak juga. Minimal. Lalu. Oh ini nggak bisa petak diarsir ya. Kalau petak ini diarsir. Ini akan menjadi sebuah grup ya. Dan itu harus berjumlah 5 untuk grup pertamanya. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Maka kita butuh jarak di sini. Halusnya logika yang sama di sini ya. Ini nggak mungkin berjumlah 4. Kalau ini merupakan satu grup sendiri. Ini harus hijau. Kemudian ini juga harus hijau. Untuk memisahkan grup yang berjumlah 5, 4, dan 8. Ini berjumlah 5. Ini berjumlah 4. Dan berjumlah 8. Satu petak yang diarsir saja. Oke. Kolom ini sudah selesai untuk pelunjuknya. Ini juga sudah pasti oke. Ini kita bisa dapatkan untuk grup selanjutnya berjumlah 5. Dan akan ada grup yang berjumlah 7. Tapi kita mungkin masih belum tahu di situ. 35. Minimal mengambil 5 petak. 4. Kemudian 35. Seperti ini. Kemudian ada jarak lagi ya. Yang memisahkan grup yang berjumlah 2. Oke. Jadi harus seperti ini. Harusnya dengan matematika tadi 45 kurang 35 dan 4 dan 2. Kita punya 2 angka yang tersisa itu berjumlah 3 ya. 35 tambah 6 berjumlah 41. 45 kurang 41. 2 angka di sini berjumlah 4. Jadi berjumlah 4. Jadi harus tambah 3 ya untuk dapat berjumlah 4 sekarang. Satu di sini untuk membantu menyelesaikan 3-1 kita. Lalu... Berarti ini nggak mungkin 7 petak lah ya. Kalau petak ini diarsir. Karena kita tersisa 1 grup lagi. Maka ini juga harus diarsir. Sehingga menjadi satu grup sendiri saja. Dan ini nggak mungkin berjumlah 7 sih. Kalau berjumlah 7. Itu pasti harus menggunakan angka 1. Kalau nggak angka 1 kan jumlah minimal 2, 3, 4 dan terlalu banyak. Maka ini nggak mungkin diarsir lagi sekarang. Di antara berjumlah 7 satu petak saja. Atau dua petak yang berjumlah 7. Tapi nggak mungkin ya. Karena 1, 6 nggak mungkin. 2, 5 nggak mungkin. Dan 3, 4 nggak mungkin. Jadi memang satu petak saja yang berjumlah 7. Wow. Oke. Nice, nice. Luar biasa banget. Ini grup pertama kita adalah 1 tambah 2. Yang untuk jumlah yang berjumlah 3. Dan kemudian ada grup yang berjumlah 5. Bisa aja 1 petak atau 2 petak di sini. Jadi 2 petak masih oke deh. Nggak, 2 petak nggak mungkin ya. Karena sudah ada 1, 2 di atas. Jadi nggak mungkin 1, 4 lagi. Atau 2, 3 lagi. Dan nggak ada cara lain. Jadi harus 5 saja di sini. Dan semua grup telah ditemukan di kolom ini. Atau. Uh. Nggak, nggak, nggak. Ini salah. Ini bukan petak yang diarsir ya. Tadi saya mikirnya ini adalah grup yang 2 petak ya. Jadi ini adalah grup yang 1 petak saja. Tadi yang berjumlah 7. Jadi ini bukan diarsir. Ini hanya 1 petak saja yang berjumlah 3. Dan sekarang ini masih bisa untuk berjumlah 2 petak. Terangnya. 1, 4 masih mungkin di sini ya. Cuman di antara 1 petak saja atau 2 petak ya. Jadi setelahnya tidak akan pernah bisa menjadi sebuah grup lagi. Karena kita tahu ada di bawah untuk grupnya. Ini merupakan petak yang diarsir. Oke. 7 di baris ini sekarang bisa di tempatkan. Hanya bisa di sini. Dan tersisa 6 dan 9 yang belum muncul. Tapi kita tahu grup ini adalah 6 yang permulaannya. Makanya jadi 9. Ah. Oke. 8, 9, 7 ya. Grup ini sudah pasti oke untuk petunjuknya. 7. Oh ini bisa kita selesaikan ya. 7 dan 2. Untuk grup yang berjumlah 2 ini bisa 1 petak saja. Makanya menjadi hijau sekarang. Berarti kita tahu grup akhirnya ini di kolom ini. Kolom ini dan kolom ini menjadi apa ya. Karena di akhirnya harus grup yang berjumlah 6. Kolom ini akhirnya berjumlah 2. Dan kolom ini akhirnya berjumlah 7 untuk grupnya. Kita sudah selesaikan juga tersebut. Kolom ini juga bisa kita selesaikan. 8 di sini, di akhirnya. Dan 5 di akhirnya di sini. Oke. Jadi ini sudah pasti oke. Dan menariknya di kolom ini ada logika seperti ini sih ya. Kalau nonogram sering banget ditemukan logika-logika seperti ini. 20 itu penjumlahannya kita bisa dapatkan minimal banget mengambil 3 petakan. Jadi agar bisa terjadinya grup 3 petak yang dimana petak tersebut harus terhubung di kolomnya. Pasti petak di tengah-tengah sini bakal selalu diarsir. Seminimal mungkin kalau dari atas itu akan selalu mengambil petak ini. Walaupun dari bawah banget itu harus selalu mengambil petak ini agar bisa mencapai 3 petak minimal. Jadi petak ini akan selalu diarsir. Jadi sekarang di baris ini kita sudah punya semuanya. Dan diakhiri dengan angka 8. Baris ini juga sama, diakhiri dengan 6. Ini 4, ini 3, dan ini 5 diakhirinnya. Ada matematika nggak yang bisa kita dapatkan? Di sini 1 tambah 30 tambah 8 itu berjumlah 39. Maka 2 petak ini akan berjumlah 6 ya. Dan hanya bisa satu cara, yaitu 2 tambah 4. Karena nggak mungkin kita tambah 5 lagi. Parti sini untuk membantu, 2-4 kita selesai. Oke. 30 menariknya itu nggak bisa 4 petak ya sekarang. Karena untuk berjumlah 30, dia harus 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan 4 petak. Semaksimal mungkin. Tapi nggak bisa karena sudah ada angka 6 di sini. Maka harus 5 petak. 30 tambah 11, kita butuh 2 angka lagi yang berjumlah 4. Karena bisa 1 tambah 3. Ada 1 di sini untuk membantu. 3-1 selesai. Oke. Kita coba X kan ya. Kita tunjuk yang sudah selesai, yang sudah pasti oke. Ini belum. Ini sudah pasti oke. Ini mungkin masih belum. 23 minimal mengambil 3 petak. Maka ini harus diarsir. Ini harus tersisa 1 grup lagi yang berjumlah 20 ya. Maka ini akan selalu diarsir untuk menghubungkan per jumlah 20 untuk grupnya. Di sini, 8 tambah 3 tambah 25 ya. Kita punya 25 tambah 11 itu berjumlah 36. Maka 2 angka yang tersisa itu berjumlah 9 ya. 2 angka di sini berjumlah 9 ya. Nggak mungkin 1, 8. Nggak mungkin 3, 6. Bisa aja 2, 7. Atau 4, 5 ya. Ada yang bisa kita eliminasi. Nggak. Cuman 2 petak ini nggak mungkin 4 lagi sekarang ya. Berarti nggak mungkin 4 dan 5. Harus 2 tambah 7. Lalu ada, oh 2 di sini untuk membantu menyelesaikan 7-2 kita. Nice. Oke. Harusnya bisa ada beberapa seduaku yang membantu kita ya. Cuman saya lagi seru banget untuk melihat bagaimana petunjuk-petunjuk ini bisa kita selesaikan. Ini kayaknya belum selesai ya. Kenapa saya X kan disini. Oke. Jadi ini sudah pasti oke untuk petunjuknya. Saya lumayan suka banget sih. Jawaban di salam situ kalau misalnya lumayan seru banget. Tapi kita coba fokus aja untuk menyelesaikan seduaku-nya lah disini. 4 oleh seduaku sekarang dia hanya bisa disini. 2 di boxnya hanya bisa disini. Dan 8 hanya bisa disini. 8, 9 di box ini juga diselesaikan dengan 8 disini. Lalu ada angka 2. Lihat ke bawah, menyelesaikan 2 disini. 6 dan 8 mungkin masih belum. Cuman di kolom ini kita masih butuh angka 5 yang belum muncul. Berarti 5 oleh seduaku di box ini. Dia hanya bisa disini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ya yang belum muncul disini. 1 bisa kita tempatkan oleh seduaku. Nggak mungkin disini lagi. Kalau meni mungkin 4, 9, dan 6 ya. Sayangnya masih belum kayaknya bisa kita selesaikan disitu. 4, 6, 9. Ini bukan 4 lagi. Ini bukan 6 lagi sekarang. Masibel ku. Di sini kita masih butuh 3 dan 6. Ada 6 disini untuk bantu. 6, 3 selesai. Ups. 6, 3. 2, 7, 9. Ini yang belum ada disini. Ini bukan 2. Ini bukan 7. Kolom ini kita masih butuh angka 1. Mungkin ada penjumlahan lagi yang kita selesaikan. Ini nggak mungkin berjumlah 20 ya. 9 tambah 9 maksimal yang berjumlah 18. Maka kita harus ekstern lagi. Dan ini karena tersebut satu grup yang ada di barisnya. Maka kita harus hubungkan seluruh petak yang ada di baris tersebut. Untuk petak kasirannya. 3 tambah 22 tambah 6. Itu berjumlah 31 ya. Ya. Maka kita butuh 14 untuk petak yang tersisa. Maka hanya bisa 5 tambah 9 disini. Ini selesaikan 7 disini. 9 ke samping. Selesaikan 4. Dan kita punya pasti seperti ini. Jadi ini sudah pasti oke untuk ketunjuknya. Ini sudah berjumlah 20 belum? 4, 5, 9 tambah 8 berjumlah 17 ya. 9 tambah 8 berjumlah 17. Maka kita butuh 1 angka lagi yang berjumlah 3. Dan merupakan petak kasiran. Untuk menyelesaikan kolomnya. Jadi ini harus dihubungkan juga. Karena tersisa 1 grup lagi untuk baris tersebut. Oke. Jadi tinggal kolom ini. Dan baris ini yang belum ya. Coba kita lihat kolom ini dulu. Kita gunakan matematika lagi. 15 tambah 19 berjumlah 34. Maka 2 angka yang tersisa berjumlah 11 ya. Maka harus 6 tambah 5. 6 tambah 5 seperti ini. Di baris ini. 2, 3 tambah 9. Itu berjumlah 32. Maka 2 angka yang tersisa berjumlah 13. Antara 6 tambah 7. Masih mungkin. Atau 8 tambah 5. Tapi nggak mungkin oleh sedoku. Jadi harus 7 tambah 6. Dan sekarang sudah selesai untuk seluruh petunjuknya disini. Oke. Jadi tinggal sedoku saja. Oke. Puzzle yang sangat seru banget. 6, 8 selesai. Baris ini butuh 6 dan 9. Jadi kita selesaikan. Baris ini butuh 4. Baris ini mungkin 1, 8, 9. Ini bukan 1. Ini bukan 8. Oke. Mungkin kita lihat tadi box ini dulu berarti ya. Baris ini mungkin 2, 7, 8. Yap. Neket single. Mungkin 7, 8 di petak ini. 2, 9, 7, 2 selesai. Selesai. 7 di baris ini. 7, 8. Nggak mungkin 8 lagi. Sehingga menjadi 9, 1, 8. Kolom ini kita butuh 1 dan 9. Yap. 1, 9 seperti ini. Saya akan 96. Dan tinggal box yang terakhir. 6 di sini. Dan 3 dan 4. Dan puzzle selesai. Oke itu sudah video selesai untuk Jokolor Jom. Dan di sini pemilihan petunjuk-petunjuk jumlah totalnya untuk Japanese sums oleh Philip Newman. Sangat luar biasa banget. Sehingga membuat puzzle-nya menjadi watchable. Dan menunjukkan untuk bagaimana cara kita memikirkan dari varian Japanese sums ini. Kita bisa membuat grup-grup tersebut pada suatu baris dan kolomnya. Bagaimana kita bisa extend atau membuat grup tersebut. Kemudian juga bagaimana interaksinya dengan logika 45. Penjumlahan total pada baris, kolom, dan box. Luar biasa sekali puzzle-nya oleh Philip Newman. Dan sangat seru banget untuk dimainkan. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.